Selamat datang di channel The World of Subconscious Mind. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah konsep yang seringkali menghantui banyak orang. Hantu. Namun, gak hasil terasa. Atau mungkin kerasib mesin nenati handri udrudik dari firan batu seotha. Hantu telah menjadi bagian dari hampir semua budaya di seluruh dunia. Cerita tentang roh-roh gentayangan, arwah penasaran, dan entitas tak terlihat telah mengakar dalam tradisi dan kepercayaan kita selam berabad-abad. Tapi, pernahkah kita bertanya-tanya? Mengapa cerita-cerita ini begitu konsisten dan universal? Jawabannya mungkin terletak dalam cara kerja pikiran kita sendiri. Pikiran bawah sadar adalah bagian dari diri kita yang menyimpan ingatan, emosi, dan pengalaman yang mungkin tidak selalu kita sadari. Dalam banyak kasus, ketakutan kita terhadap hal-hal yang tidak diketahui, termasuk hantu, dapat muncul dari pikiran bawah sadar ini. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak bisa dijelaskan, pikiran bawah sadar seringkali mengisi kekosongan itu dengan gambaran yang sudah dikenal, seperti hantu. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kita berada di tempat yang gelap atau merasa terancam, otak kita bisa menciptakan ilusi visual dan auditori. Hal ini sering disebut sebagai pareidolia, yaitu fenomena di mana kita melihat bentuk atau mendengar suara yang sebenarnya tidak ada. Pikiran bawah sadar yang dipengaruhi oleh ketakutan, cerita-cerita horror, atau trauma masa lalu, dapat memicu persepsi ini, membuat kita yakin bahwa kita melihat atau merasakan kehadiran hantu. Dalam banyak kasus, hantu juga bisa dilihat sebagai manifestasi dari emosi yang belum terselesaikan. Rasa bersalah, penyesalan, atau kehilangan yang mendalam bisa menghantui kita, baik dalam mimpi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran bawah sadar kita memproses emosi-emosi ini dan mungkin memproyeksikannya dalam bentuk yang kita kenal, yaitu hantu. Jadi, apakah hantu itu nyata? Atau mungkinkah mereka hanyalah bayangan dari pikiran bawah sadar kita? Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami dan mengendalikan pikiran kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa ketakutan dan imajinasi seringkali berperan dalam pengalaman kita terhadap hantu, kita bisa mulai melepaskan diri dari ketakutan itu dan melihat dunia dengan cara yang lebih rasional.